Intro Linangan air matambah sahmin 75 tahun, membasahi wajahnya yang kian keriput termakan usia, setelah menerima bantuan dari Basnas Tulang Bawang Barat, Lampung. Bantuan juga diberikan dari Kecamatan Batu Putih dan Pemerintah Desa Sakti Jaya. Seperti diketahui dalam berita monologis TV sebelumnya, Mbah Sahmin sejak 1984 hanya hidup sebatang kara, tiada sana keluarga yang mendampingi hidupnya di usia senja. Selain kesehatannya saat ini semakin tidak membaik, Mbah Sahmin juga tinggal di gubuk reyot yang nyaris tak berdinding, serta untuk makan pun dia harus menunggu belas kasihan warga sekitar tempat tinggalnya. Mendengar informasi itu, Basnas Tulang Bawang Barat langsung tanggap dengan mengunjungi kediaman Mbah Sahmin di RT4 RW01 Desa Sakti Jaya. Ketua Basnas Tulang Bawang Barat Purwanto mengatakan, bahwa untuk bantuan rehab rumah Mbah Sahmin telah difasilitasi oleh kepala desa dan camat setempat. Sementara Basnas memberikan bantuan sembako serta sejumlah dana tunai untuk digunakan sesuai kebutuhan beliau. Purwanto berharap kepada semua pihak, baik pemerintah desa maupun kecamatan untuk memberikan informasi kepada Basnas jika ada warga yang membutuhkan, sehingga Basnas bisa turut membantu. Camat Batu Putih Rohmini mengaku, baru mengetahui ada warga di wilayahnya yang membutuhkan pertolongan sekitar tiga hari lalu dari pemberitaan media. Menurutnya, selain sepakat merenovasi rumah Mbah Sahmin pihak kecamatan juga memberikan bantuan berupa sembako, peralatan pakaian, sabun, dan lain-lain yang dibutuhkan. Berdasar informasi yang dihimpun Monologis TV, Mbah Sahmin berasal dari Pulau Bangka tepatnya di Desa Kayu Besi yang berdekatan dengan Kampung Bintang, suku Mapur. Beliau meninggalkan pulau tersebut sejak tahun 1958 silam. Ayah handanya bernama Kongpo warga Tionghoa, sedangkan ibunya bernama Ami dari suku Mapur dan tinggal di Bangka. Tapi menurut Mbah Sahmin, kedua orang tuanya tersebut mungkin sudah meninggal. Jadi perlu ya Bapak-Bapak tahu bahwa Basnah ini uangnya, uang dari jabat, pak, dan soldatotnya para ASN dan media yang berdekat di Basnah. Kemudian kami akan mendistribusikan sesuai dengan program yang ada di dalam kegiatan Basnah. Di antaranya program tangga bencana, terus korban santunan, kemudian ada beberapa protokol-program yang lain, termasuk program ini. di antaranya program yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.